Intro Cerita Alkitab ini diambil dari 2 Raja Raja 5 ayat 1-16 Kisah Naaman disembuhkan Ada seorang panglima tentara bangsa Aram yang terkenal dan terhormat Sebab ia sering memenangkan peperangan dan menjadi pahlawan bagi tentara Aram Sehingga ia sangat disayangi oleh Raja Aram Nama panglima itu ialah Naaman Tetapi sayang sekali Naaman memiliki kekurangan Yaitu ia menderita sakit kusta Hal itu membuat Naaman menjadi sedih sekali Untuk apa aku memenangkan banyak perang Kalau aku sendiri akhirnya sakit seperti ini Di rumah Naaman ada seorang anak perempuan yang berasal dari bangsa Israel Yang menjadi tawanan dan sekarang menjadi pelayan istri Naaman Hamba perempuan itu merasa kasihan melihat keadaan tuannya Maaf Nyonya Saya mau memberitahukan sesuatu Sekiranya Tuhan Naaman menghadap Nabi yang ada di negeri kami Di Samaria Maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan Tuhan dari sakit kustanya Hah benarkah ada seorang Nabi di Israel yang dapat menyembuhkan sakit kusta Kalau begitu suamiku harus pergi ke sana Maka Naaman segera pergi ke Israel dengan membawa banyak barang berharga Untuk diberikan kepada Nabi yang bisa menyembuhkannya itu Ia membawa banyak emas dan perak Juga pakaian yang bagus-bagus Raja Israel memberitahu Naaman untuk menemui Nabi Elisa Tapi sesampai di rumah Nabi Elisa Tidak ada seorang pun yang datang menyembuh dia Tidak ada seorang pun yang keluar mendapatkannya Naaman menunggu di depan rumah Nabi Elisa Sampai ada seseorang suruhan dari Nabi Elisa Keluar dan mendapatkannya Tuhanku Elisa menyuruh Tuhan Panglima Untuk pergi mandi tujuh kali di sungai Yordan Maka tubuh Tuhan akan pulih kembali dan menjadi sembuh Bagaimana mungkin Nabi itu tidak keluar menemuiku Setidaknya ia menumpangkan tangannya atas penyakitku Sambil berseru kepada Allahnya Sehingga sakitku ini bisa sembuh Tapi ia tidak keluar dan hanya menyuruhku mandi di sungai Yordan yang kotor itu Bukankah ada banyak sungai di Israel yang lebih bersih dan lebih baik daripada di sungai Yordan Ayo kita pulang saja Jangan pulang tuanku Seandainya Nabi itu menyuruh Tuhan melakukan sesuatu yang sulit Bukankah Tuhan akan berusaha melakukannya Apalagi sekarang Nabi itu hanya meminta Tuhan untuk mandi tujuh kali di sungai Yordan Hal yang sangat mudah untuk dilakukan bukan Benar juga Baiklah Ayo kita ke sungai Yordan Perkataan pengawalnya itu membuat hati Naaman tentram Sehingga ia tidak marah lagi Maka pergilah rombongan mereka ke sungai Yordan Dan Naaman turun memenamkan dirinya tujuh kali sesuai dengan perkataan Nabi Elisa Satu kali Dua kali Tujuh kali Dan Apa yang terjadi Tubuh Naaman menjadi pulih kembali Dan menjadi bersih seperti kulit seorang bayi Ia menjadi sembuh Naaman sangat senang sekali Ia bergegas kembali ke tempat Nabi Elisa Dan kali ini Nabi Elisa berkenan untuk menemunya Sekarang aku tahu Bahwa di seluruh bumi Tidak ada Allah lain selain dari Allahnya bangsa Israel Hambamu ini Tidak lagi mempersembahkan korban kepada Allah lain Selain kepada Tuhan Nabi Elisa menolak pemberian hadiah dari Naaman Dan Naaman kembali ke Aram dengan keadaan sudah sembuh dari kustanya Terima kasih telah menonton